Terima kasih. 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 Untuk kegiatan minggu depan mungkin masih di visi ya. Antara libur atau ada kegiatan. Kita harus mengikuti dengan apa yang disepakati oleh kampus. Jadi nanti mungkin kita akan komunikasi dengan ketua kelas ya. Untuk kegiatan minggu depan. Untuk mengatakan kegiatan. Dan libur. Mungkin kita akan ada pertemuan. Kalau memang libur. Oke. Kita akan trending sampai di Januari. Kita akan mulai lagi. Yang berikut. Yang berikut. Yang berikut. Yang berikut. Karena ini merupakan pertemuan di akhir-akhir. Mungkin nanti. Saya minta teman-teman untuk bisa. Sekali-sekali on camera ya. Supaya saya bisa kena teman-teman juga. Kayak gitu. Oke. Mungkin yang pernah ketemu saya di mata kuliah yang lain. Mungkin sudah ada yang saya sedikit kenal ya. Namun masih ada beberapa teman-teman. Kurang lebih ini sebenarnya. Kita lakukan 9 orang. Terlalu banyak ya. Terlalu banyak. Kalau misalnya pengalaman saya di beberapa. Ini apalagi online. Ya untuk. Mungkin karena online ya. Jadi kalau di dalam kelas ini cukup terlalu banyak. Mungkin satu call ya. Kita untuk setiap kali pertemuan. Tapi kalau biasanya. Kalau offline itu. Paling tinggi sekitar 30 mahasiswa dalam kelas. Atau sekitar 40. Oke. Karena ini gabung antara semester 5. Sama semester 7 ya. Benar ya. Iya Pak. Oke. Gabung antara semester 5 dan semester 7. Kita gabung dalam satu kelas. Jadi itu. Mengkrimat waktu juga. Mengkrimat uang juga ya. Jadi kalau misalnya. Ini ditambah lagi beberapa kelas ya. Duitnya pasti banyak keluar juga. Bukan saya yang keluar duit ya. Kampus mah. Oke. Jadi. Mungkin. Kemikiran seperti itu. Jadi kalau sebenarnya efektifnya terlalu banyak. Soalnya. Sehingga. Ada yang saya tidak kenal. Yang mungkin ada beberapa nama yang. Beberapa kali bertemu dengan saya. Terus ada. Mungkin yang tempat. Kontak saya. Ataupun. Tempat ngobrol. Kita diskusi beberapa hal. Mungkin itu saya. Saya tidak kenal. Kayak gitu. Jadi nanti kalau ketemu di jalan. Misalnya. Say hello. Kayak gitu. Atau. Kalau misalnya ketemu di pasar. Atau gimana. Kayak gitu. Tapi ada beberapa teman ini. Yang mungkin kadang jarang. Aku kamera. Bisa maaf. Kadang kalau misalnya teman. Segur saya. Ke depan. Kalau saya di kamera. Agak sedikit. Ini siapa. Kalau saya tanya. Kayak gitu. Jadi mungkin. Sekali-sekali. Kalau bisa on camera. Kalau tidak ada. Memang kegiatan. Yang kalian. Ambil mengerjakan. Yang harus tutup kamera. Saya. Misalnya. Tidak harus paksa. Teman-teman ya. Dan sampai ada. Ada kegiatan lain. Yang memang diwajibkan. Untuk kalian. Tidak bisa on camera. Kayak gitu. Macam kemarin. Ada sementara kuliah. Terus ada sementara main bola. Kan itu. Masa saya harus. Oke. Jadi. Kecuali ada hal-hal. Sepertinya. Kayaknya dari awal. Boleh. Tapi kalau bisa on camera. Saya harap teman-teman. Bisa on camera. Supaya. Saya bisa. Bisa. Kenal teman-teman. Oke. Ini kurang lebih. Pertemuan-pertemuan akhir. Kayak gitu. Oke. Saya tahu. Mungkin. Ada beberapa alasan juga. Pertemuan-teman. Pertemuan. 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 Walaupun sebenarnya. Ya. Harus wajib ya. Kalau memang mau kuliah. Itu dah bayar harga. Kayak gitu. Dengan beberapa kondisi. Walaupun sebenarnya. Saya punya otot-tetat. Untuk. On camera. Kayak gitu. Kalau misalnya saya. Kalau. Itu. Mungkin. Agak sedikit tegas ya. Teman-teman. Boleh. Kalau yang tidak otot-tetat. Silahkan. Out dari. 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 Kelas saya. Itu kadang bisa seperti itu ya. Jadi waktu saya kuliah. Dengan ada tempat lain. Biasanya kayak gitu. Jadi wajib. Otot-tetat. Bisa. Lihat teman-teman. Oke. Jadi. Itu himbawan dari saya. Biasanya bisa teman-teman bisa bantu. Kita bekerja sama. Oke. Untuk hari ini. Mungkin hanya beberapa. Slidenya kurang lebih. Hampir 20-30an ya. Tentu kadang. Nanti. Kurang lebih beberapa slide ini. Ini kurang lebih 33 slide ya. Ada beberapa topik ya. Memang nanti kita butuh. Diskusi banyak ya. Untuk teman-teman. Harap. Teman-teman bisa bantu saya. Untuk kita berdiskusi. Semakin teman-teman. Kalian. Terbiasa untuk menyampaikan sesuatu. Maka suatu saat. Kalau kalian terjumpa di lapangan. Atau kemana. Kalian bisa. Bisa belajar. Gitu. Nah. Seorang public speaking itu kan. Dia dari awal. Bukan dia langsung hebat ya. Dia belajar dari nol juga. Mungkin berawal dari. Di depan cermin. Atau di depan. Waktu dia sementara mandi. Ya mungkin orang dengar. Ini sudah mulai gila ini. Tapi. Ya itu proses. Belajar. Jadi. Semakin kalian terbiasa. Untuk menyampaikan sesuatu. Entah salah atau tidak. Entah salah atau benar. Jangan pernah takut. Namanya ini belajar. Oke. Kita punya status yang. Yang misalnya punya kemampuan. Yang ketara ya. Ketara antara kita. Walaupun saya. Sebagai senior kalian. Punya jam serbang. Mungkin jauh lebih tinggi. Tapi sebenarnya dari segi. Yang lain. Kita selalu sama. Oke. Jadi itu. Formasi awal. Yang berikut. Saya share screen dulu. Untuk bisa membantu kita. Untuk. Belajar untuk hari ini. Oke. Saya akan share screen. Ini kelihatan di teman-teman. Oke. Kelihatan ya. Nah. Ini adalah. Materi yang. Berapa? Saya lupa. Materi yang berapa? Karena. Materi saya terlalu banyak. Jadi saya lupa. Ini kurang lebih materi ke-10 atau ke-11. Oke. Ini materi ke-10 atau ke-11. Nah. Untuk hari ini. Kita akan belajar tentang paradigma ekstis lingkungan. Oke. Di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kita sudah banyak bahas ya. Mulai dari luar pendidikan lingkungan hidup. Terus. Kita belajar tentang masalah-masalah lingkungan hidup. Baik secara global. Atau secara nasional. Terus kita belajar juga secara lokal di Pulau Sumba. Terus juga kita belajar tentang beberapa keanekaragaman reaksi. Yang ada di Indonesia. Baupun yang ada di Pulau Sumba. Terus juga kita belajar tentang keanekaragaman reaksi. Yang ada di Pulau Sumba. Terus juga kita belajar juga tentang sumber daya alam. Baik itu sumber daya alam. Sumber daya alam. Terus sumber daya buatan. Walaupun sumber daya manusia. Terus juga kita belajar tentang sanitasi dan ekstis lingkungan. Kita sudah banyak belajar. Jadi di tahap ini kita sudah sampai mungkin di step terakhir dalam lingkungan diri dalam lingkungan hidup. Itu tentang paradigma etika lingkungan hidup. Jadi kita akan sering banyak. Mungkin teman-teman bisa review ulang beberapa topik materi kita yang telah kita bahas bersama di pertemuan pertemuan sejujurnya. Jadi ini selalu ada benang merahnya ya. Dari pertemuan awal sampai di pertemuan terakhir. Kalau teman-teman tidak ada kecolongan dalam eduti kesuliahan. Tidak ada ujin, tidak ada sakit ataupun tanpa keterangan. Jadi teman-teman masih punya rekod di dalam diri dalam internet. Nah agendanya adalah yang pertama kita akan bahas tentang pengertian dan ruang lingkungan etika lingkungan hidup. Terus yang kedua kita akan belajar prinsip-prinsip etika lingkungan hidup. Oke prinsip-prinsip dari etika lingkungan hidup seperti apa. Terus juga kita akan belajar tentang kearifan dalam menjaga lingkungan hidup. Oke ini mungkin lebih ke arah banyak diskusi kita. Karena kita sedikit bahas tentang pulau tumba. Jadi memang setiap beberapa topik materi saya selalu kaitkan dengan pulau tumba. Walaupun sebenarnya saya agak sedikit. Sulit mencari referensi khusus untuk pulau tumba. Kenapa sulit? Karena memang dari segi riset mungkin kita jarang orang riset di daerah-daerah kita tentang topik-topik ini. Jadi mungkin teman-teman nanti bisa rekod ada beberapa topik-topik yang memang teman-teman bisa ambil dari topik ini. Jadi yang tertarik bahas tentang masalah lingkungan boleh nanti bisa-bisa ambil topik tertentu. Untuk kalian bisa riset yang belum ada juga deskripsi boleh. Terus juga ya ada yang berkaitan tentang ekologi. Jadi itu bisa-bisa dijadikan referensi buat teman-teman. Terus untuk target akhir kita adalah yang pertama itu kita memahami ruang lingkung, paradigma, etika lingkungan hidup. Terus yang kedua kita belajar mengembangkan cari perlokal, perlokan hidup. Oke. Jadi mungkin nanti ada beberapa pertanyaan yang mungkin kita sedikit bahas yang berkaitan dengan pulau tumba. Kita butuh teman-teman bisa sharing. Kayak gitu kita akan belajar sama. Oke kita akan, oh ini saya belum berubah ya. Saya ke tipis dari slide yang sebelumnya. Sebenarnya pengertian dan ruang lingkungan etika lingkungan hidup. Saya belum, bedahnya belum saya komunikasi. Oke kita lanjut. Nah yang pertama kita akan bahas dulu tentang pengertian dari etika lingkungan hidup itu sendiri. Oke sebetulnya saya lanjut. Mungkin ada yang pernah dengar istilah ini? Kita kasih, bisa resen ya menyampaikan sesuatu. Menurut kalian nih? Mungkin ada yang pernah baca atau apa? Definisi dari etika lingkungan hidup itu seperti apa? Oke. Nepesi mungkin? Silahkan Rambu. Iya Bapak. Mungkin kalau dari saya, pengertiannya itu tentang mempertahankan kelestarian lingkungan belum? Oke. Tentang bagaimana kita mempertahankan kelestarian lingkungan. Oke ada lagi yang lain? Oke selain Rambu Nafesi? Saya Pak. Oke Rambu Febriani silahkan. Kalau menurut saya etika lingkungan itu Pak, ini kita ini menjaga kita punya lingkungan, menyamatkan ini dari kepunahan, ini apa lingkungan, menjaga lingkungan, sumber daya alam dan ekosistem itu dari kepunahan itu saja Pak. Atau kerusakan ini. Oke. Menjaga lingkungan. Rambu Inah yang terakhir silahkan. Iya Pak. Kalau dari saya Pak, etika lingkungan merupakan kebijaksanaan moral manusia dalam bergaul dengan lingkungannya Pak. Oke. Oke, kebijaksanaan manusia untuk dapat bergaul dengan lingkungan. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menyampaikan untuk slide yang pertama ini. Kita coba next dulu untuk mencertingkat waktu kita. Nah, ini secara bahasa ada beberapa pengertian sebenarnya yang memang membahas tentang etika lingkungan itu sendiri. Jadi, ada beberapa riset yang memang cukup memberikan sedikit definisi dari etika lingkungan. Oke, kita coba lihat dari segi kata bahasanya. Atau asal berasanya. Nah, untuk etika lingkungan sendiri itu berasal dari bahasa Yunani. Oke, kebanyakan dari segi ilmu penatuan biasanya rata-rata dari konsep bahasa Yunani. Karena memang riset pertama kali atau ilmuwan-umuan yang terdahulu itu kebanyakan berasal dari bangsa Yunani. Jadi, makanya kadang turungan-turungan tata bahasa Yunani itu kebanyakan dari bangsa bahasa Yunani. Oke, nah itu terdiri dari kata etikos yang kalau diartikan dalam bahasa Indonesia itu tergolong dalam kata sifat. Yang berarti muncul. Atau biasa dikenal juga dengan kata kibiasaan. Oke, atau kata etikos dari bangsa Yunani. Kalau kita terdiri dari dua kata ya. Kalau kita bicara tentang etika, kita sendiri. Kayak gitu, sebelum kita bahas tentang bahasa, tentang lingkungan. Itu etos, itu berasal dari kata benda. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Yang berarti watak, kesusilaan, atau adat. Kalau diperjemahkan dalam bahasa Indonesia. Jadi, berbicara tentang etika, itu berbicara tentang munculnya sebuah kebiasaan. Atau watak, atau tradisi. Atau adat-adat dari seseorang. Atau kebiasaan dari seseorang. Seseorang. Jadi, itu kata dari etika itu sendiri. Oke, nah. Terus dalam perkembangan. Sejak ditemukannya kata ini. Ataupun melalui riset-riset tentang kata bahasa. Sehingga muncul beberapa kata dalam penemuan-penemuan filsafat. Oke. Karena memang di daftar ilmu penertuan adalah penemuan ilmu filsafat. Jadi, etika merupakan cabang dari filsafat yang bersifat normatif. Yang mengkaji mengenai standar dan penilaian moral. Oke. Jadi, kalau kita bahas tentang etika. Itu akan kita bahas tentang moral. Atau bahasa latihan atau moral. Yaitu cara hidup ataupun tradisi. Atau adat-adat. Nah, jadi itu untuk pengertian etika itu sendiri. Nah, terus. Untuk etika lingkungan. Kalau kita terdiamangkan dari kata etika tadi. Itu bisa merupakan sebuah pedoman. Tentang cara berpikir, bersikap, dan berpindang. Yang didasari atas nilai-nilai positif. Untuk mempertahankan fungsi dan kelesterian lingkungan. Seperti dari teman-teman tadi sudah sampaikan beberapa hal. Nah, jadi bagaimana kita menjadikan etika lingkungan. Sebagai sebuah telah kutur. Atau sebuah aturan atau kedoman. Yang mengatur cara berpikir kita. Cara bersikap lah. Atau cara berpindang. Yang memang didasari pada hal-hal yang positif. Hal-hal positif. Untuk tetap mempertahankan fungsi dari kelesterian lingkungan. Seperti tadi teman-teman kalian mengatakan. Untuk menjadikan lingkungan. Untuk melestrikan lingkungan. Untuk supaya lingkungan tidak punah. Dan lain sebagainya. Nah, jadi itu pengertian dari etika. Nah, kalau kita lihat dari nilai-nilai positif. Mungkin kalau kita bahas tentang nilai positif. Banyak artian dari segi makamah atas. Nah, jadi positif-positif disini dapat berakal dari berbagai nilai. Contohnya, dari segi agama. Terus dari segi budaya. Terus dari segi moral. Yang menjadi petunjuk ataupun pedoman dari manusia. Dalam memandang dan memperlakukan lingkungan. Oke. Jadi, kalau kita berbicara tentang ilika lingkungan. Kita tidak terlepas dari beberapa bidang. Baik itu kita beragama. Atau nilai budaya. Dan nilai moral yang dipegang oleh kita sebagai manusia. Nanti baru kita sedikit bahas tentang keeriksaan lokal. Seperti apa yang terjadi di Pulau Sumba. Nanti di slide-slide berikut. Kita akan lebih sharing banyak. Nanti saya minta teman-teman bisa berkontribusi lebih aktif untuk hal ini. Kita mau dengar apa yang teman-teman bisa pahami. Oke. Nah, jadi ini. Jadi nilai kurskip yang dimaksud adalah dari nilai agama, budaya, dan moral. Jadi, masing-masing daerah mungkin punya tata cara ataupun tradisi yang berbeda-beda dalam membuat sebuah aturan ataupun pedoman tentang selestralisungan. Contohnya di Pulau Bali. Kita pernah ikuti beberapa kegiatan selestralian Jalak Bali. Itu ada namanya awi-awi. Itu aturan dibanjar. Atau aturan daerah yang mengatur tentang bagaimana menjaga lingkungan. Nah, biasanya kalau orang Bali, antara adat dan agama itu, itu saling berkaitan. Oke, itu yang mungkin nanti kita akan kaji dari sisi Pulau Sumba-nya. Oke, jadi ini untuk pengertian atau untuk dari etika lingkungan. Nah, etika lingkungan mempermasalahkan, kadang sih ini, ini sebuah pertanyaan nih. Mungkin nanti kita bisa diri sama-sama nih. Dari segi tadi pengertian etika lingkungan. Nah, kadang etika lingkungan mempermasalahkan pertanyaan yang cukup muncul ya. Kalau kita bahas tentang etika. Apa yang seharusnya dilakukan seseorang terhadap lingkungan hidup? Oke, menurut kalian nih. Kita coba diri dengan satu pertanyaan. Saya tinggal munculkan pertanyaan ini dari pengertian yang tadi. Untuk kalian bisa punya sedikit gambaran bagaimana kita akan menikmati tentang sebuah nilai dalam menjaga lingkungan. Oke, menurut kalian, apa yang seharusnya kita lakukan terhadap lingkungan hidup itu sendiri? Oke, dan segi etika lingkungan, tadi saya, budaya, dan lain sebagainya, saya tidak sampaikan. Menurut kalian, apa yang mestinya kita lakukan untuk tetap, seperti yang teman-teman tadi mengungkapkan, supaya lingkungan ini tetap terjaga. Ada yang bisa menyampaikan sesuatu? Menurut kalian, apa yang kita bisa lakukan? Oke, ini ada dari Istiana. Oke, terima kasih. Merawat dan melestarikan lingkungan itu sendiri. Oke, mungkin ada yang lain? Bisa resen ataupun diruset, boleh? Karena ada beberapa teman yang terkendala di perangkat. Mungkin bisa diruset. Oke, seperti Rambu Eci tadi, dia diruset. Oke, ada yang punya pendapat lain? Apa yang kita bisa dilakukan? Atau teman-teman tidak mau melakukan apa-apa? Kalau memang tidak mau, oke, saya punya kendala seperti ini. Mungkin mungkin kita kialahkan gitu dari TGT, kita lingkungan. Oke, yang berikut Rambu Natalia. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Kalau menurut saya, tadi kan Pak bilang kalau etika itu kan berkaitan dengan kebiasaan. Kebiasaan yang bisa kita lakukan itu untuk menitik apa? Untuk yang dilakukan seorang terhadap lingkungan hidupnya itu misalnya kan di lingkungannya kita. Terus kita mau melesakkan lingkungannya kita. Berarti satu etika atau kebiasaan yang bisa kita lakukan yaitu membuang sampah pada tempatnya. Contohnya kalau kita habis makan, misalnya di kampus, steaknya itu bisa kita taruh di tasnya kita. Nanti kita akan tumuh tempat sampah baru kita buang sampahnya itu, Pak. Oke, terima kasih. Salah satu hal komput ya, tadi yang ditampaikan oleh Rambu Natalia. Itu hal-hal satu etika yang bisa dilakukan. Oke, yang berikut Rambu Tabri. Kalau dari saya, Pak. Jangan kita menanam tanaman atau pepohonan yang dapat ini menyari. Atau menyari ini asap-asap kendaraan begitu apa yang tidak bagus. Dan kita harus menanamkan dalam kita sendiri itu. Bahwa kita itu harus sejak dini itu membuang sampah itu pada tempatnya begitu, Pak. Karena selalu misalnya apa, Pak. Cuma bukan kita punya lingkungan sendiri. Mungkin bukan kita punya diri sendiri juga, Pak. Bisa ada orang lain juga. Misalnya pengendara-pengendara, dia semuanya begitu. Kalau misalnya plastik makanan begitu, Pak. Mereka habis makan dan semuanya mungkin buang-buang sembarangan di depan halaman yang kita punya rumah sendiri begitu, Pak. Itu saja, Pak. Oke, terima kasih Rambu Tabri. Oke, menyikmati tadi tentang kelusan. Oke, pohon. Itu salah satu al-konflik yang sering dilakukan. Oke, yang berikut Umbu Ferdi. Mana tadi Umbu Ferdi? Umbu Ferdi resen tadi. Oke, mana Umbu Ferdi? Kita aktif mikrofon. Oke, kalau bukan oleh Umbu Ferdi, ini kayaknya keluar. Oke. Hadir, Pak. Oh, udah hadir. Silakan Umbu Ferdi. Mau menyampaikan sesuatu. Silakan. Menurut Umbu Ferdi bagaimana? Apa yang kita bisa lakukan? Baik, Pak. Kalau untuk menjaga lingkungan hidup itu, kita bisa melakukan produk daur ulang, Pak. Itu menurut saya, Pak. Terima kasih. Oke, salah satunya produk daur ulang atau mengolah hal-hal yang memang masih bisa dilakukan. Atau dimanfaatkan. Oke, yang berikut Umbu Ferdi? Oh, Umbu Akko dulu. Saya belum Umbu Ferdi. Mungkin Umbu Akko. Oke, mana nih? Aku dulu ya. Umbu Akko dulu. Umbu Ferdi nanti berikut. Oke, silakan Umbu Akko. Umbu Akko. Tuh, ini mungkin ngadar di Umbu Akko. Oke, kita sambil. Oh, ini Umbu Akko sudah aktif. Silakan Umbu Akko. Ini mungkin sedikit saya bersama, Pak. Ini berkaitan dengan hubungan yang... Apa ini setelahnya? Hubungan terhadap ini... Apa yang harus kita lakukan ya? Terhadap lingkungan hidupnya. Nah, seperti kita ini menanam pohon itu, Pak. Di dekat-dekat petarangan rumah. Agar dapat ini menarik udara dari luar ya, Mas. Ke rumah, Pak. Kemudian itu dengan adanya tanaman, Pak. Kita dapat ini... Oksigen yang baru lagi, Pak. Terus kemudian yang kedua itu... Kita dapat ini menjaga lingkungan ya. Menjaga lingkungan kita. Menjaga lingkungan kita dengan cara. Ini membuang sampah. Tetapi kita di situ, kita dengan niat yang begitu, Pak. Kita harus ada ambisi. Ada niat tersendiri, Pak. Dan ini dengan kegiatan-kegiatan begitu. Istilahnya kayak... Bagaimana ya? Kita... Apa seperti ini? Istilahnya kita tidak boleh menghilangkan rasa... Rasa kayak rasa malu terhadap lingkungan kita sendiri begitu. Ketika kita mengambil sampah begitu, kita lihat kawan. Atau kita malu begitu, Pak. Jadi kita tidak mau ambil begitu, Pak. Tapi dengan itu, kita bisa belajar bahwa bagaimana pentingnya lingkungan itu, Pak. Yang harus kita jari. Kita jumpa. Oke. Terima kasih, Pak. Oke. Hampir sama dari beberapa pendapat dari teman-teman yang tadi. Oke. Yang terakhir. Ini yang terakhir ya. Umbut M, silakan. Oke, baik, Pak. Terima kasih banyak kata kesempatannya. Mungkin dari saya, Pak. Terkait apa yang seharusnya kita lakukan. Atau seseorang itu yang dilakukan terhadap lingkungan. Oleh bagi saya atau menurut saya, Pak. Itu tergantung dari kesedaran kita sebagai manusia. Bagaimana kesedaran kita sebagai manusia yang tidak terlepas dari lingkungan itu. Tentunya kita sebagai manusia yang membutuhkan lingkungan yang bersih, yang sehat. Tentunya kita harus mempertahankan atau menjaga lingkungan. Nah, di mana salah satu contoh tadi yang seperti teman-teman jelaskan bahwa itu harus menanam pohon, membuang sampah pada tempatnya itu tergantung dari kesedaran kita sebagai manusia itu. Yang tidak terlepas dari lingkungan. Kalau kita mau lingkungan yang bersih, yang aman, atau tetap mempertahankan supaya kita punya lingkungan itu aman, kita jauh dari evolusi, jadi kita harus punya kesedaran diri dalam mempertahankan lingkungan. Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih untuk teman-teman dan teman-teman yang lain. Teman-teman yang bisa dikembarkan terhadap kesedaran individu. Oke, itulah hal-hal konkret yang sebenarnya kalau kita berbicara tentang kesedaran lingkungan, itu hal-hal konkret. Tadi ada yang menanam pohon, terus ada yang menciptakan kesedaran dalam diri, Nah, itu hal-hal konkret atau mendapatkan ulang barang-barang untuk tetap menjaga keadaan lingkungan. Itu hal-hal yang memang sering kita lakukan. Mungkin dari beberapa di antara kita sudah pernah melakukannya. Oke, kita coba next dulu. Nah, ini ada beberapa hal yang memang sedikit menjawab dari beberapa kelima dari yang teman-teman tadi. Itu tentang sumber-sumber etika. Oke, tadi ada yang menjawab tentang kesedaran dan lain sebagainya ya. Atau menanamkan kesedaran dalam diri masyarakat. Dan ada yang memberikan contoh konkret. Kita coba lihat sedikit beberapa sumber dari etika lingkungan itu sendiri. Nah, di sini kurang lebih ada dua hal yang memang menjadi solak syukur ataupun sumber yang bisa kita lakukan untuk mengenal tentang etika lingkungan. Nah, yang pertama. Sebagai pengimbangan atas hak dan kewajiban manusia terhadap lingkungan. Hal yang pertama yang sedikit. Supaya lingkungan itu tetap ada atau tetap setari yang seperti yang teman-teman katakan tadi adalah kita harus memiliki sebuah keseimbangan antara hak kita sebagai manusia dan juga kewajiban kita terhadap lingkungan. Nah, oke. Kita sebagai manusia mungkin punya hak untuk memanfaatkan beberapa hal yang ada di lingkungan. Nah, itu pun sudah diatur dalam beberapa aturan atau tidak. Tapi sebenarnya kita harus punya kewajiban terhadap lingkungan itu sendiri. Apa yang kita harus berikan terhadap lingkungan? Seperti pertanyaan yang tadi. Apa yang kalian lakukan? Nah, jadi itu pedoman atau sumber yang memang kita harus tanamkan dalam diri kita. Bagaimana supaya lingkungan itu tetap ada hari. Kita coba lihat yang kedua. Nah, sumber yang kedua adalah kita membatasi tingkah laku dan upaya untuk mengendalikan berbagai kegiatan. Oke, ini saya salah ketiga. Berbagai kegiatan agar tetap berada dalam batas kelintingan lingkungan atau kepentingan lingkungan. Nah, jadi kita harus tanamkan seperti yang teman-teman tadi saya mengatakan adalah tanamkan hal kesadaran dalam diri. Nah, jadi kalau kita memiliki kesadaran bahwa untuk mengendalikan tingkah laku kita. Misalnya contoh, mungkin kalau kita lihat secara ekonomi, nanti akan saya bahas juga. Memang sangat penting. Tapi sebenarnya, kita harus lihat dulu faktor keberlangsungan lingkungan. Jangan sampai hanya kita memperluas nilai ekonomi, kita mau bangun pabrik lah, atau mau bangun pertumbuhan lah, atau mau bangun kandang kapi lah, kayak gitu ya. Yang lagi hangat sekarang. Tapi, tanpa kita harus memperhatikan tentang kepentingan lingkungan itu sendiri, itu sangat susah. Kayak gitu. Nah, jadi tidak ada kesimbangan. Jadi sebenarnya sumber dari etika lingkungan itu sendiri, kita harus melihat ini. Kayak gitu. Jadi ke depan, teman-teman bisa pantau beberapa hal yang memang jadi kursitas pemerintah, ataupun kebangunan pemerintah saat ini. Supaya kalian bisa lihat, dari segi lingkungan itu benar tidak. Ataukah pembangunan ini mengabaikan tentang lingkungan, atau pembangunan tentang kandang kapi lah, atau pabrik lah, atau perkebunan lah, dan lain sebagainya. Jadi, dari segi lingkungan, ini apakah tidak mengabaikan terhadap keletarian? Kita cipu perhatikan. Karena dari pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita sudah bahas beberapa kebijakan pemerintah yang mengabaikan lingkungan. Jadi, mungkin teman-teman nanti bisa memberikan satu statement, atau masukan. Apalagi saat ini ya bebas ya, berbicara. Yang penting jangan berbicara dalam hal yang memang bersifat ras, tapi dalam segi opini, kita punya kebebasan sekarang. Teknologi semakin canggih, kalian bisa menyampaikan opini-pini atau kritik-kritikan yang membangun. Kritik jangan yang tidak membangun ya, kritik yang membangun. Untuk dari segi lingkungan, apa yang kalian bisa suarakan. Sama, teman-teman yang masuk dalam kegiatan-kegiatan organisasi mahasiswa, itu bisa-bisa berdiskusi tentang hal-hal yang memang dari segi pembangunan yang terjadi di seluruh sumber. Nah, jadi ini dua sumber utama dari etika lingkungan ini. Nah, kita coba lihat. Terus dari segi lingkungan hidup, dari tadi kita bahas tentang sumber, tapi dari segi lingkungan hidup kita coba lihat. Ada kurang lebih ada tiga yang kita harus perhatikan. Tadi berasal dari dalam diri yang tanamkan sumber etika. Nah, kita coba lihat dari segi lingkungan, yaitu sendiri. Nah, kurang lebih ada tiga di sini. Yang pertama adalah lingkungan alam fisik. Kita coba lihat dari segi tanah, air, dan udara. Jadi, teman-teman tadi, tempat ada yang bahas tentang polusi udara atau polusan. Terus ada pencemaran tanah, yaitu tidak membuang sampah sembarang, pencemaran air juga. Nah, jadi dari segi fisik atau segi lingkungan, kita perhatikan ini. Apakah hal-hal yang kita buat ini, mencemari tanah tidak, mencemari air tidak, mencemari udara tidak. Contohnya kecil. Ada yang pakai motor heating, terus asapnya melebihi asap dari sifat. Oke, jadi, ya, itu yang kita bisa lihat. Kita harus mendukung juga program pengurusan rintah untuk mengurangi emisi keberangan. Terus yang kedua, dari segi biologi. Oke, apalagi kalian orang-orang biologi, pasti banyak tahu. Nah, terus dari segi biologi adalah tentang tumbuhan dan hewan. Nah, terus tentang lingkungan buatan, tentu serana dan perserana yang ada di sekitar lingkungan kita. Nah, itu dari segi biologi. Apakah hal-hal yang kita buat atau kita lakukan, apakah mengurangi tentang keanekaragaman tumbuhan? Atau mengurangi tentang keanekaragaman hewan? Jangan sampai kita melakukan sesuatu untuk tapetingan kita, tanpa kita memperhatikan tumbuhan yang ada di situ. Contohnya, mungkin di situ di lahan ada tumbuhan cendana, yang memang saat-saat ini banyak di program konon-serintah untuk melestarikan. Yang sampai ini mengurangi keanekaragaman atau jumlah cendana di Pulau Sumba. Dan pembukaan lahan yang terlihat. Ataupun pembukaan lahan ini, kita akan merusak habitat dari hewan-hewan tersebut. Nah, itu yang kita bisa lihat. Terus yang ketiga adalah, dari segi lingkungan manusianya, atau dari hidupan sosial manusia. Nah, ini dibikin arah hidupan sosial. Bagaimana kita tetap mempertahankan beberapa aspek sosial yang memang membuat kita untuk tetap menjaga lingkungan itu. Nanti saya minta pendapat dari beberapa teman, teman-teman untuk bisa memberikan satu masukan apa yang kita bisa lakukan di Pulau Sumba. Nah, gitu. Dari segi sosial, budaya, agama, dan lain sebagainya. Nah, coba kita diskusi sama-sama nanti. Nah, jadi ini kurang lebih tiga lingkungan atau tiga hal yang memang yang tekniskan tentang lingkungan untuk tetap menjaga lingkungan kita tetap menarik. Nah, dari segi, tiga lingkungan. Kita coba next. Oke. Yang berikut. Oleh karena itu, ruang lingkung, etika lingkungan mencapuk apa yang harus dilakukan oleh manusia terkait dengan lingkungan alam fisik, biologi, buatan, dan lingkungan manusia itu sendiri. Oke. Jadi dari beberapa sumber tadi, itu adalah pada intinya, kalau kita berbicara tentang ruang lingkung, etika lingkungan, itu akan mencapuk terhadap manusia yang terkait dalam lingkungan sendiri, baik itu lingkungan fisik, biologi, buatan, maupun lingkungan dari manusia, dari segi sosial. Nah, jadi itu yang menjadi ruang lingkungan dari etika lingkungan. Nah, dengan demikian, etika lingkungan pada dasarnya adalah menerapkan etika atau kebiasaan. Tidak hanya untuk kepentingan manusia, tetapi untuk keberlanjutan ekologi. Oke. Jadi, kalau kita urut lagi dari beberapa kalimat yang tadi, kita bisa mengambil satu kesimpulan, bahwa etika lingkungan itu bagaimana kita menerapkan kepentingan kita sebagai manusia untuk tetap membuat ekologi ataupun lingkungan itu tetap berlanjut. Jangan sampai hanya karena kesombongan kita, keegoisan kita, kerakusan kita. Kita mengabaikan terhadap keberlanjutan dari lingkungan. Bahkan, kalau kita biarkan terus-menerus, oke, kita bisa bayangkan kurang lebih 10 sampai 20 tahun ke depan, kalian tidak akan dapat melihat padang yang indah di Pulau Sumba ataupun kalian tidak dapat melihat hutan yang indah di Pulau Sumba ataupun kalian tidak dapat melihat kandekaragaman khayati yang ada di Pulau Sumba. Jadi, harap teman-teman saat kita belajar tentang etika lingkungan ataupun permasalahan lingkungan secara umum, saya mau teman-teman bisa punya sedikit gambaran bagaimana tetap menjaga lingkungan itu sendiri. Silakan teman-teman bisa menyampaikan opini yang membangun terhadap penjagaan lingkungan. Seperti yang teman-teman dari Wali lakukan, sudah cukup banyak mengejarkan tentang beberapa kegiatan yang menjaga lingkungan. Dengan naman pohon dan lain sebagainya. Ini salah satu contoh. Terus, yang berikut ada yang namanya paradigma etika lingkungan. Ini menyakiti tadi ruang lingkungan. Nah, ini salah ada salah satu ilmuwan mengatakan bahwa etika lingkungan merupakan teori dan praktik terkait tindakan tepat yang tidak didasari oleh nilai-nilai untuk menjaga alam. Namun demikian, tindakan yang tepat masih berkifat relasi. Oke, bahkan kalau kita berbicara tentang paradigma ataupun etika lingkungan, ada satu. Kadang itu hanya mencapuk pada beberapa teori. yang kadang kalau kita lihat secara urutan yang kita lakukan, kadang praktiknya kurang ada. Jadi, mungkin dari segi ini nanti kita bisa lihat praktiknya seperti apa. Nah, banyak orang yang memiliki pandangan berbeda terkait tindakan yang tepat terhadap lingkungan. Oke, memang kita adalah salah satu negara demokrasi, adalah manusia yang majibu. punya pandangan yang memang relatif banyak ya untuk hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan. Mungkin dari kepentingan pemerintah, mengatakan, oh ini kita harus melihat dulu dari segi ekonomi, kayak gitu. Atau pemanfaatan lahan, kayak gitu. Nah, tanpa dia kadang tidak memperhatikan andal ataupun analisi lingkungan yang cukup terdampak dari kebijakan tersebut. Nah, dari sini muncul agak pula kekaitan lingkungan. Cara pandang, cara pikir, dan cara tindak manusia terkait dengan alam. Oke, jadi karena kita majibu, otomatis banyak pandangan. Jadi, nanti teman-teman bisa kasih pandangan tertentu untuk kita bahas tentang keadaan di Sumba. Oke, yang berikut. Sebelum kita diskusi banyak hal tentang kearifan lokal lingkungan ataupun etika lingkungan yang ada di Pulau Sumba, kita coba lihat dulu nih, prinsip-prinsip etika lingkungan itu yang menjadi nanti kalian bisa jadi satu red range untuk kita melihat atau mengkaji apa yang terjadi di Pulau Sumba. Dan ini juga nanti akan mencukung tentang apa yang kalian lakukan di pertemuan yang selanjutnya kalau kita belajar tentang permasalahan lingkungan yang ada di Pulau Sumba. Oke, kita coba lihat prinsip-prinsip lingkungan yang menjadi pedoman supaya kita tetap menjaga lingkungan itu sendiri. Oke, kita urut dari satu-satu. Kurang lebih ada sembilan, kalau tidak salah ya. Oke, satu-satu kurang sembilan. Nah, yang pertama adalah sikap hormat terhadap alam atau respect for nature. Oke, ini kalian bisa baca ya dalam bahasa Inggris yang lebih itu ya. Jadi, prinsip yang pertama adalah sikap hormat terhadap alam. Jadi, kalian harus tanamkan dalam membentuk ketika lingkungan. Beberapa prinsip ya. Ini menjadi sebuah pedoman buat kita masing-masing pribadi. Jadi, silakan berefleksi diri apa yang kita bisa terapkan kayak gitu dalam setiap ketika lingkungan. dalam menjaga etika lingkungan. Oke, yang pertama kita lihat sikap hormat terhadap alam. Nah, alam mempunyai hak untuk dihormati. Tidak saja karena kehidupan manusia bergantung pada alam. Tetapi, terutama karena kenyataan ontologisnya bahwa manusia adalah bagian integral dari alam. Manusia anggota komunitas dari geologi. Oke, nah. Jadi, yang pertama kenapa kita harus tanamkan ini adalah dari segi kita sebagai makhluk hidup kita cukup tergantung pada alam. Kita mau buat rumah, kita butuh alam, butuh air, butuh dan sebagainya. Kita mungkin mau jalan-jalan. Oke, mau mejeng dengan pacar atau apa, kita butuh pohon untuk berteduh. Benar kan? Mungkin jalan di pantai, kayak gitu kan? Tidak mungkin. Kita butuh pohon untuk berteduh saat kalian mendidikusikan tentang plan masa depan dengan pasangan. kayak gitu. Kita butuh butuh tempat berteduh. Jadi, itu hal-hal yang konkret bahwa kita harus butuh menghormati alam itu sendiri. Nah, kalau kita belajar menghormati alam atau hashtag pada alam, otomatis alam akan menjaga kita. Contohnya gini. Nah, jadi, kalau misalnya kalian membabat hutan sebanyak mungkin, contohnya hutan tanah darut. Oke. Otomatis di wilayah Tabundung akan mengalami banjir. Oke. Mungkin di daerah-daerah lain akan mengalami, di pilung pahar, akan mengalami banjir. Oke, contoh kecil kemarin waktu pada Syeroja. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Karena memang pohon-pohon kita udah, apalagi di fitografi, di topografi-nya Pulau Sumba, itu daerah perbukitan. Jadi, kadang di rumah-rumah yang di daerah Etegian itu cepat sekali terbawa dari angin kencang. Kencang gitu. Nah, itu salah satu contoh. Kalau kita berani menjaga lingkungan, menelihara lingkungan, dengan baik, atau mati, lingkungan itu akan menjaga kembali kita. Kayak gitu. Oke, jadi, itu salah satu prinsip yang memang kita harus tanamkan. Karena memang, kita manusia tidak terlepas dari lingkungan hidup kita sendiri. Oke, kita coba lihat prinsip yang kedua. prinsip yang kedua adalah tanggung jawab atau moral seskobilis di for nature atau tanggung jawab kita terhadap alam atau lingkungan. Ini ada istilah Inggrisnya yang mungkin teman-teman juga terpambil sendiri. Oke, kita coba lihat. Nah, prinsip tanggung jawab di sini adalah bukan saja secara individu, tetapi juga secara berkelompok ataupun polisif. Oke, jadi mungkin tadi yang pertama adalah hormat mungkin secara individu tentang diri sendiri. Tapi kalau prinsip bertanggung jawab terhadap sesuatu ataupun terhadap alam, kita mulai dari diri sendiri. Jadi dari diri sendiri, kelompok, maupun dalam masyarakat yang luas, bahkan elemen-elemen yang lain, pemerintah, maupun LFM-LFM yang bergerak di dalam lingkungan. Jadi, itu adalah kita harus berani bekerjasama untuk harus memiliki tanggung jawab pribadi ataupun kelompok terhadap lingkungan itu. Nah, berisi tanggung jawab bersama ini setiap orang dikumpul dan terpanggil untuk bertanggung jawab melihara alam semesta ini sebagai milik bersama dengan cara memilikinya yang tinggi yang akan merupakan milik pribadi. Oke, jadi kalau kita berbicara bersama yang bertanggung jawab, kita masing-masing manusia ataupun pribadi punya tanggung jawab untuk tetap menjaga lingkungan. Oke, jadi misalnya kalau satu orang saja yang mulai dari satu orang kayak gitu tanah pohon di pinggung rumah dan lain sebagainya. Oke, berabat lagi di dua-tiga orang makanya di lingkungan itu akan banyak pohon. Oke, jadi itu hal-hal kebiasaan yang memang kita lakukan. Kayak gitu. Jangan sampai satu orang tebang pohon nanti ikut juga tebang-tebang. Akhirnya apa? Gundul semua. Nanti ada erosi dan lain sebagainya apa di sana alam di mana-mana. Itu salah satu hal yang memang kita harus tanamkan atau prinsip yang harus kita tanamkan. Oke, kita naik yang berikut. Nah, yang berikut adalah prinsip solidaritas kosmik ataupun kosmik solidariti. Oke, itu lain. Nah, solidaritas kosmik adalah mendorong manusia untuk menyelamatkan lingkungan. Untuk menyelamatkan semua kehidupan di alam. Nah, alam dan semua kehidupan di dalamnya mempunyai nilai yang sama dengan kehidupan manusia. Oke. Nah, kenapa hal ini terjadi? Bahwa kadang alam itu punya sangat penting antara manusia dan alam itu sangat-sangat ketergantungan. Alam tergantung manusia, manusia tergantung dalam alam. Saya pernah nonton satu satu ini film 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 fiksi ya yang membuatkan satu animasi bagaimana kalau manusia itu tidak ada di bumi. Oke, ada satu video. Dia memprediksi kalau seandainya manusia itu tidak ada di bumi. Oke. Nah, dari video itu dia menayangkan bahwa saat manusia tidak ada di bumi dari satu koka yang penuh mobil, rumah-rumah menjurang tinggi dan akhirnya ditunggu oleh beberapa teman. Yang pada akhirnya lingkungan itu atau bumi ini digambarkan akan hijau semua. Nah, kenapa lingkungan atau alam itu rusak? Faktor utama dia rusak adalah karena manusia itu sendiri. Makanya kita harus tanamkan dalam diri kita untuk bagaimana kita tetap menjaga lingkungannya itu sendiri. Oke, kita naik. Prinsip yang berikut. Kita coba lihat. Nah, adalah prinsip kasih sayang dan kepedulian terhadap alam atau caring for nature. Oke. Nah, jadi kalau bisa kita lihat ini kadang ya, saya mengajarkan kepada kita bahwa ibaratlah kalian waktu kalian jatuh cinta pertama kali. Oke, ada yang pernah jatuh cinta kan? Semua sudah pernah jatuh cinta pertama kali ya. Ada yang tidak pernah jatuh cinta di sini? Saya rasa tidak ada ya. semua pernah jatuh cinta bagaimana mungkin kadang itu kalau mengagumi seseorang itu kadang dapat ada istilah yang mengatakan kadang taik kambing pun rasa coklat kayak gitu. Jadi, shaking rasa sayangnya kita kepada seseorang. Bahkan, kita bisa melakukan hal-hal yang tak terduga hanya untuk membahagiakan dia. Kayak gitu. Oke, pernah kan mungkin ada di antara kita yang shaking jatuh cintanya kepada seseorang sampai kita jadi bucin kayak gitu. zaman sekarang ada kenang bucin. Pernah kan ada yang bucin-bucin dengan seseorang? Oke, jadi karena kalau kita lihat dari segi alam, kita bucin juga dengan alam. Oke, bagaimana kita memberikan respect kayak gitu atau kemudian kakak sayang kita kepada alam. Kayak gitu. Nah, prinsip kak sayang ini adalah kemudian merupakan prinsip moral atau arah yang artinya tanpa mengharapkan untuk balasan. Kerta tidak didasarkan pada pertimbangan kepentingan pribadi tetapi semasa-masa untuk kepentingan alam itu sendiri. Oke, jadi tadi saya sengaja menganalogikan bagaimana kalian sayang sama seseorang. Kayak gitu. Bahkan ada yang mengatakan uh laut, samudera, kuda, kirujan, pekir, tulewati hanya untuk bertemu dengan diri seseorang. Kayak gitu. Oke, ini biasanya kata-kata buaya. Oke, jadi ya kalau keluar kata-kata begitu ya. Ya, kadang kalau buaya di air dia tidak apa-apa. Tapi kalau dia naik di darah itu bahaya. Kita menerkam juga. Oke, jadi ya kadang seperti itu. Kita menganalogikan bahwa kita harus benar-benar menjaga lusungan seperti itu. Ibarat kadang kita bisa sama lah kita menjaga diri sendiri. Kita belajar untuk menjaga alam itu sama seperti kita menjaga diri sendiri. Masa teman-teman kalau kita sayang diri sendiri tidak mungkin kasih duka kita punya badan atau kita punya hidung atau apa dan lain sebagainya ya. Itu namanya menjaga diri sendiri. Oke, kita coba next. Prinsip yang berikut adalah prinsip tidak merugikan atau no harm. Oke, ini bahasa Inggris. Jadi, prinsip yang kita harus tanamkan bagaimana kita tidak merugikan alam secara tidak perlu. Oke, mungkin dari kepentingan ekonomi ataupun dari beberapa hal kadang kita mengabaikan prinsip ini. Tapi saya mau bilang adalah kita harus perlu mengambil sebuah tindakan untuk tidak merugikan alam sendiri. Oke, bentuk minimal berupa tidak perlu melakukan tindakan yang oke, ini saya salah saya tidak ada kekelaan kemudian ya. yang merugikan atau mengancam eksistensi maksud hidup lain di alam penesak. Oke, jadi itu yang menjadi prinsip kita, yaitu tidak merugikan lingkungan kita sendiri. Yang berikut adalah prinsip hidup sederhana dan selaras dengan alam. Oke, mungkin ada beberapa hal yang memang kita harus lihat ya. Oke, apalagi nanti kita coba lihat dari sisi keadaan kita di pulang tumbang. Nah, prinsip ini menekankan pada nilai kualitas secara hidup dan bukan kekayaan serana standar atau material tertentu. Oke, jadi kenapa kita harus hanya karena kita mau ego, mau pingin yang instan atau tidak kita mengabaikan alam. Contoh kecilnya adalah saya dulu pernah dengar cerit ini mungkin saya tidak alami langsung ya karena saya lahir di saat cendana itu sudah tidak ada. Oke, kenapa saya sedikit kasih cendana karena saya pernah riset tentang cendana saya dengar cerita dari beberapa pendek hudu tentang budaya bahwa dulu sebenarnya tanaman cendana ini benar-benar disakralkan di budaya meraku. Oke, jadi mungkin kalau ada teman-teman yang masih mengandung kepercayaan meraku saya dulu opah saya dan beberapa lingkungan saya sudah lahir di lingkungan yang sudah mengenal beberapa agama saya sempat kaji tentang etnobotani terhadap cendana kurang lebih tahun lalu dari itu bersama tim dari kampus jadi saya mendapatkan bahwa dulu ini sebenarnya banyak tanaman cendana dari sisi budaya ini disakralkan dalam bahasa cendana itu benar kan ada istilah begitu dulu dalam dalam arti bahwa yang disakralkan bagaimana dulu cendana itu benar-benar tapi karena ego manusia yang memang oh ini karena jual kita ekspor kemana-mana kita sampai di akar-akarnya karena akarnya yang banyak minyak akhirnya kita gali semua sampai akhirnya itu tidak berbeka saya lihat tanaman cendana itu pada saat SMP oke karena ada satu tetangga yang punya satu tanaman cendana mungkin sampai sekarang masih ada jadi itu salah satu yang bisa dilihat oke mungkin ada yang alumni SMA Negeri HR dulu mungkin ada beberapa ada dua pohon yang saya tanam di sekolah itu waktu itu dulu kalau dapat tugas tidak rajin sekolah sering alfa sering tidak masuk kelas atau bolos itu dapat tugas untuk siram tanaman untuk bawa satu tanaman terus siram sampai dia hidup oke dulu saya bawa satu anak kandana dua anak kandana yang ditanam di sekolah itu sekarang sudah besar oke saya sudah lama tidak berhubungi tanam mungkin yang ada alumni SMA mungkin ada di antara teman-teman yang bisa menikmati seperti itu jadi itu yang terjadi dimana kita harus prinsipkan hidup sederhana bahwa kita harus larat yang alam seperti itu oke yang berikut adalah prinsip keadilan oke kalau tadi kita hidup seterhana cepat dan alam yang cukup adalah prinsip keadilan nah prinsip keadilan disini lebih ditekankan pada bagaimana manusia berperlaku satu terhadap yang lain dalam keterkaitan dengan alam dan bagaimana sistem sosial harus diatur agar berdampak positif pada keletarian lingkungan hidup oke jadi sebenarnya teman-teman saya mau kita lihat supaya kita harus adil dengan alam jadi gitu saat alam memberikan apa yang menjadi kebutuhan kita kita harus memberikan juga apa yang alam menunjukkan kita harus berlaku adil dengan alam supaya alam itu akan menjaga kita nah seperti lagunya EPIS-JAD kalau kalian bisa dengar lagu-lagunya itu cukup punya arti yang mendalam bagaimana saat alam itu mengamuk tinggal cerita yang kita bisa lihat contoh kecil kalau teman-teman mengikuti berita-berita di televisi tentang melitusnya Gunung Semiru oke jadi saya pernah daki Gunung Semiru di tahun 2019 2018 oke saya pernah sampai di puncak Gunung Semiru bersama beberapa teman dari komunitas lingkungan di Bali saya pernah sampai ke sana jadi memang itu cukup bagus sekali ada yang suka dengan alam di sini mungkin nanti sekali-sekali kita bisa Camping Bareng bahas tentang bagaimana alam cukup bermanfaat buat kita kita mungkin camping bareng baru oke jadi kalian bisa baca berita bahwa guru-guru sudah penyusus dan banyak makan korban terakhir 26 korban yang sudah teredit tapi masih banyak lagi korban yang belum ditemukan itu salah satu dari sisi lain bahwa itu adalah sebuah bencana alam tapi berawan dari manusia tetap menghargai alam supaya alam tidak menilai kewangan oke itu dari prinsip keadilan terus yang berikut adalah prinsip demokrasi oke mungkin ini agak kita asing kalau kita pakai tata demokrasi nah tapi adalah yang dimaksud ini adalah prinsip demokrasi sangat terkait dengan hakikat alam alam semesta sangat berenekaragam keanekaragaman dan pluralitas adalah hakikat alam hakikat kehidupan itu sendiri yang artinya setiap kecenggungan reduksionistis dan anti keanekaragaman serta anti pluralitas berkentangan dengan alam dan anti kehidupan nah demokrasi justru memberi tempat sedua-duanya bagi peradaban keanekaragaman terhadap pluralitas oke jadi sebenarnya dari prinsip demokrasi bahwa walaupun sebenarnya kita bebas mengeksplor ataupun memanfaatkan alam mungkin dari segi undang-undang kita bisa bagaimana kita memanfaatkan lingkungan kayak gitu tapi kita harus lihat dulu dari undang-undang lingkungan seperti apa walaupun sampai hari ini undang-undang lingkungan belum benar-benar ditahkan oleh UPR untuk amedemen atau perubahan dari undang-undang LKTPN ya jadi yang membahas tentang lingkungan masih banyak hal-hal yang memang tidak terlalu mengatur tentang AGU tentang hutan-hutan yang masuk dalam kategori dinindungi jadi itu kita harus harus ya berikan capatan kepada pemerintah untuk tersebut oke jadi ini prinsip demokrasi yang berikut adalah prinsip integritas moral nah prinsip integritas moral terutama dimaksud untuk pejabat publik ini lebih ke arah pejabat publik memiliki prinsip yang memiliki integritas prinsip ini menunjuk pejabat publik agar mempunyai sikap dan perilaku yang terhormat serta memegang segitu prinsip-insip moral yang mengamankan kepentingan publik contoh ekip mungkin ada di antara teman saya punya beberapa teman waktu saya jadi mahasiswa dia sangat fokal waktu dia jadi seorang mahasiswa fokal sekali kalau bahas masalah tentang mau korusila mau tentang alam mau tentang tambak-tambak ataupun tentang kebijakan kebijakan pemerintah wih dia juara akhirnya waktu dia 2014 dia menjadi satu pejabat publik dalam hal ini dia jadi satu anggota dewas akhirnya suaranya tidak pernah ada itu yang namanya prinsip adalah prinsip yang tidak memiliki integritas moral waktu dia mau menjadi seorang mahasiswa jadi lantang-lantang bahkan mungkin dia yang paling pintar pada akhirnya dia masuk dalam rana publik bahwa dia menjadi seorang pejabat publik ternyata dia tidak bersuara sama sekali saya tidak tahu ini yang namanya krisis moral saya harap ada di antara kita suatu saat bisa menjadi wakil bupatin atau wakil gubernur ataupun istri bupati ya teman-teman bisa kalau menjadi istri bupati harus kasih masukkan ke suami supaya dia ambil kebijakan yang harus mementingkan alam atau kepentingan rakyat jangan sampai hanya karena fee-nya banyak dia mau program istri jalan mengabaikan tentang kepentingan publik jadi itu salah satu saya mau teman-teman punya integritas yang tinggi terhadap moral itu sendiri jadi suatu saat teman-teman bisa bergerak di lingkungan bisa menjadi bagian dari masyarakat setelah kalian selesai belajar masuk di tempat-tempat strategis di pulau Sumba ataupun di daerah lain kalian harus tanamkan jadi supaya kalian ambil-ambil kebijakan harus tetap memperhatikan lingkungan oke itu yang saya harapkan mungkin ini sebagian kecil yang saya bisa sampaikan suatu saat ada di antara kita yang bisa jadi penerus untuk pulau Sumba oke kita mau kasih di siapa lagi permukaan kita oke saya mau ada orang-orang biologi yang banyak belajar banyak hal bisa masuk di lingkungan lingkungan strategis di daerah Sumba oke nah ini prinsip yang terakhir kita sudah banyak membahas tadi beberapa prinsip yang memang akan menjadi tolak kukur ataupun kenoman kita ke depan oke nah jadi mungkin tadi teman-teman bisa berpikir tentang apa yang kita harus perbuat kayak gitu ke depan untuk daerah kita di Kulau Sumba oke nah yang berikut kita coba lihat kearifan dalam menjaga lingkungan hidup nah saya sengaja mau titik beratkan pada lingkungan di pulau Sumba ya karena memang kita hidup di pulau yang begitu indah kenapa saya bilang pulau begitu indah adalah memang kenyataannya kayak gitu menurut salah satu majalah travel yang dirilis pada tahun pada bulan Oktober kemarin Sumba adalah urutan ke-22 destinasi terbaik di dunia oke saya saya mau teman-teman bisa berikan upros untuk Kulau Sumba dia jadi salah satu pulau yang menjadi destinasi favorit K-22 di seluruh dunia jadi dari hal itu kita bisa tetap mempertahankan keperadaan Kulau Sumba oke jangan sampai hanya karena ego orang kita merusak lingkungan Kulau Sumba yang sudah ada mungkin teman-teman saat ini sudah melihat beberapa hal yang memang cukup ya membuat tidak puas di rana publik mungkin teman-teman bisa menyampaikan sedikit suara untuk tetap menjaga lingkungan kita di Kulau Sumba oke nah kita next beberapa slide mungkin nanti teman-teman lebih ke arah diskusi ya supaya saya jangan cerah maserut teman-teman sudah ada yang mengantuk mungkin nanti waktu kita diskusi boleh minum kopi atau makan gorengan sambil santai oke boleh atau sambil makan jagung goreng atau jagung regus boleh ini lebih ke diskusi bagaimana kita supaya inspirasi itu ada kayak gitu oke jadi mungkin di pertemuan-pertemuan kemarin saya tidak izinkan teman-teman untuk makan jagung atau sambil makan tapi kali ini saya mau izinkan kalau ada yang mau bakar jangan bakar lagi lama mungkin yang sudah jadi jadi boleh sambil makan sambil minum kopi untuk kita berdiskusi saya mau bisa memberikan banyak hal untuk kita diskusikan jadi saya buntu teman-teman sebagai teman bertukar pikiran jadi supaya bagaimana ke depan kita buat sumba ini jauh lebih baik itu yang saya harapkan walaupun kita tidak masuk di dunia politik tapi sebagai warga sumba ada hal positif yang kita harus berikan oke sebenarnya saya punya banyak mimpi untuk sumba kita doa bersama-sama untuk hari ini kita mau teman-teman bisa ada bukan saja dalam masa sulia ini tapi suatu saat kalau teman-teman masuk di di daerah-daerah rana public kalian bisa bisa kita jadi tukar pikiran kayak gitu itu yang saya harapkan mungkin suatu saat saya dengar umbur ramana bisa jadi bupati sumba-tibu itu tidak ada yang mustahil jangan berpikir yang jurusan SPD tidak bisa jadi bupati jangan pernah berpikir kita tidak bisa menjadi abad adewan itu hebat untuk kita oke kita coba lihat ini satu pengantar buat kita sebelum kita masuk di daerah sebelum supaya nanti teman-teman bisa kasih beberapa sarangan oke nah pada saat ini fenomena lingkungan memasuki kondisi yang namanya krisis atau istilahnya adalah krisis lingkungan oke ini teman-teman pernah baca beberapa bisa baik krisis lingkungan fisik maupun lingkungan sosial indikasinya adalah tanah pertanian makin tidak produktif flora dan fauna makin punah akibat eksponitasi sumber daya alam dengan tidak memikirkan daya susu lingkungan nah jadi sebenarnya fenomena ini bukan lagi kaya angan-angan tapi ini adalah sudah terjadi saat ini bahkan karena keegusan manusia itu mengabaikan tentang lingkungan contoh waktu kita pertemuan di beberapa pertemuan kemarin ada yang karena perluasan pabrik tebu oke ini di-record perluasan pabrik tebu mengabaikan tentang lingkungan dari segi ekonomi itu sangat penting tapi kita harus perhatikan dari segi lingkungan nah ada lipu bahkan juga karena keegusan kita kita mengurangi keanekaragaman flora dan fauna yang memang menjadi ciri kapi pulau sumbang oke jadi memang itu yang kita bisa bisa lihat untuk saat ini oke mungkin teman-teman punya pandangan lain ya tentang apa yang terjadi untuk saat ini oke kita coba lihat nah kegiatan manusia dalam era modern menitik beratkan pada pertumbuhan ekonomi untuk mencapai kesejahteraannya indikator berhasil tidaknya suatu pembangunan pada sebuah negara ditekankan pada industrialisasi yang didukung dengan kebutuhan teknologi oke ini salah satu faktor juga yang memang sering terjadi dengan berbagai macam kebajuan teknologi baik di bidang e-tech maupun di bidang-bidang produksi bahkan kita mengabaikan tentang kelangsungan hidup dari alam sendiri oke jadi memang itu salah satu indikator yang memang terjadi ya karena ditek industri cukup meningkat contohan ekstil ya saya bisa memprediksi sumbang ke depan akan sama seperti Bali seperti yang saya bilang tadi pulau Sumba salah satu pulau terbaik tempat misafah terbaik terindah di dunia untuk sekarang untuk sekarang untuk zaman dulu mungkin orang kenal Bali Indonesia itu hanya Bali sekarang tindak lagi ada laguan baju bahkan sekarang ada Sumba bahkan orang memprediksi adalah Bali itu adalah masa lalu Indonesia oke pulau Komodo adalah masa sekarang Indonesia dan pulau Sumba adalah surga kecil masa depannya Indonesia jadi istilah itu kita tidak bisa berkiri ya saya ikut beberapa kegiatan tentang diskusi tentang perkembangan para wisata Sumba dan beberapa komunitas untuk perkembangan di Sumba jadi Sumba itu sudah semakin banyak dikenal kita punya salah satu hotel terlmahal di salah satu hotel terlmahal saya rasa itu terlmahal di Indonesia sebenarnya waktu saya pergi KKN ini mungkin sebelum kita masukin saya pergi KKN di tahun 2013 saya dapat waktu itu kalau ada teman-teman dari Wanokaka saya dapat di desa Anawuni di Kecamatan Wanokaka Sumba Barat nah saya buat program waktu itu kita survei tentang Nihimatu saya buat jadinya waktu itu saya bersurat sama Direktur di Pengelola Nihimatu kita tidak diizinkan untuk masuk di dalam akhirnya di hari kedua waktu setelah saya bersurat dan diskusi dengan Bapak Desa dan beberapa elemen masyarakat di sana akhirnya kita masuk tapi masuknya sampai di bagian lawman karyawan oke saya ketemu satu bagian pemasaran di sana dia orang Bali orang Bali saya tidak tahu dia masih di sana atau tidak dia orang Bali terus di sana ada beberapa orang Jawa yang katanya harga harga termurah dari hotel ini samar standar itu harganya berapa dia bilang harga paling murah ini adalah waktu itu dia bilang 8 juta harga paling murah satu malam 8 juta dia bilang 8 juta 8 juta dan kamu harus booking untuk menginap dalam satu minggu baru dapat harga 8 juta itu dalam situasi low session kayak gitu nah jadi dalam suatu traveler yang rendah itu harganya permaran adalah 8 juta itu kamar standar dia bilang jadi kita harus booking itu kurang lebih booking nginap satu satu minggu terus bookingnya kita harus misalnya tahun depan kita mau nginap di sana kita booking dari sekarang baru dapat slotnya kayak gitu jadi itu cukup waktu itu terus saya tanya lagi harga paling mahal di kamar ini maksudnya kamar paling elit lah di hotel ini di resort ini saya bilang waktu itu adalah 120 juta per malam 120 juta oke jadi itu cukup mahal itu mungkin sangat mahal habis itu kita tanya siapa yang pernah nginap di sini saya baru kaget waktu CR datang di tahun 2006 waktu itu ternyata dia nginap di sana orang tidak tahu karena itu memang private resort dan banyak yang pernah nginap di sana terus ada beberapa artis terkenal buliwood buliwood pernah nginap di sana contohnya waktu dia digagal karena bertundung ke Indonesia dia nginap di sana saya sempat lihat foto-fotonya dan itu cukup menarik sampai akhirnya di tahun 2006 eh di bulan 2006 tahun 2015 kemarin dia dinobaskan sebagai hotel terbaik di dunia versi majalah keyboard itu salah satu majalah yang membahas tentang parwisata dunia jadi itu kenapa itu tolak ukur dimana waktu itu orang akan mengenal sumbang kayak gitu jadi itu kalian harus bangga apalagi yang masalah warga orang sumbang barat kita bangga tentang itu saya aja bangga tentang itu kayak gitu oke jadi itu salah satu yang memang kita bisa lihat perkembangan itu besar sekali orang harus mengenal sumbang oke yang berikut nah ini dari segi tadi masalah tentang kegiatan manusia secara melihat indikator untuk perkembangan teknologi nah yang berikut kita coba lihat kearifan lokannya nah secara sederhana kearifan lokal adalah biasa dikenal dengan iklimius nolif ataupun lokal nolif kayak gitu jadi pengatuan lokal istilahnya dalam kalau terdapat dalam bahasa nesak kearifan lokal itu adalah pengatuan lokal nah dapat dipahami sebagai pengatuan kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat tertentu yang mencakup di dalamnya sejumlah pengetahuan kebudayaan yang berkaitan dengan model-model kemanfaatan dan penggunaan kepercayaan sejati oke nah jadi kalau kita berbicara tentang kearifan lokal nanti kita coba kaji tentang kearifan lokal orang Sumba ya kita semua orang disini ini orang Sumba semua kan ada yang orang Jawa ada yang orang luar Sumba tidak ada ya jadi oke kita orang Sumba semua saya mungkin mau dengar pendapat dari teman-teman tentang kearifan lokal di Pulau Sumba bagaimana dia menjaga lingkungan nanti teman-teman akan dikaji di beberapa bidang ya nah jadi secara ilmu kalau kita berbicara tentang kearifan lokal ataupun pengetahuan lokal banyak hal yang mengatur tentang kelesterol dan lingkungan nanti saya minta teman-teman dikatakan apa tentang ini oke kita coba next oke nah kita masuk dalam satu topik diskusi yang cukup menarik tentang bagaimana kita membahas tentang Sumba tentang kearifan lokal saya tahu teman-teman pernah baca beberapa sumber saya sebenarnya agak sedikit keselitian saya bilang tadi dari awal saya keselitian kalau mau cari referensi tentang beberapa riset di Pulau Sumba itu jarang saya temukan mungkin teman-teman nanti ini bisa menjadi ide untuk buat skripsi bagaimana kalian bisa meneliti tentang pengetahuan lokal terhadap penyedalian lingkungan atau pengetahuan lokal tentang kemanfaatan tanaman atau apa kalian bisa kaji secara S2 Botani ya mungkin kalau ada yang mau riset tentang S2 Botani kita bisa diskusi lebih banyak yang berbicara tentang ekologi oke nah kita coba lihat yang pertama saya mau minta pendapat dari teman-teman mungkin lebih rileks ya sama teman-teman harus memiliki pendapat oke nah ini menurut teman-teman dari segi pertanyaan ini kita baca ya saya tengah dibuat pertanyaan ini untuk kita memancing teman-teman ya nah jadi pertanyaannya gini menurut pandangan teman-teman nih bagaimana prinsip kearifan lokal di Pulau Sumba tentang etika pengelolaan lingkungan hidup oke menurut teman-teman apa yang terjadi di Pulau Sumba tentang tadi kalian sudah baca tentang prinsip-prinsip pengelolaan kelingkungan hidup terus tentang perkembangan-perkembangan dari etika lingkungan nah jadi kalau kita berbicara ketika lingkungan pasti otomatis ada namanya pengelolaan lokal nah menurut kalian menurut teman-teman nih saya mau dengar pendapat prinsip kearifan lokal apa yang ada di Pulau Sumba tentang etika pengelolaan lingkungan oke silahkan right hand mungkin ada yang mau berpendapat oke bisa right hand ada ada atau mungkin saya tunjukin oke tadi mungkin sudah banyak mendengar ya atau saya tunjukin supaya misalnya oke ternyata sudah ada yang recent oke mungkin yang pertama Kakashi Ramukrasela menurut Ramukrasela etika apa yang memang ada di daerah Sumba kayak gitu untuk dalam hal menjaga lingkungan kalau menurut dari budaya Sumba itu Pak kalau bagaimana cara untuk menjaga lingkungan khususnya kalau menurut saya itu kayak lingkungan yang banyak-banyak tumbuhan itu Pak menurut saya banyak disini bagaimana kayak hukum-hukum adat di Sumba Timur yang kayak macam tidak boleh potong pohon ini ini harus ada adatnya dulu baru bisa dipotong maksudnya dengan cara-cara ada aturan-aturan seperti itu secara dari sudut pandang budaya Sumba Timur itu mungkin buat orang itu kayak eh jangan jangan potong pohon yang ini soalnya kalau potong pohon ini harus ada adat nanti kalau tidak ikut adatnya itu cara bagaimana potong pohonnya atau mungkin kalau mungkin kalau adat Sumba itu Pak ada ada begini-begini di pohon ini tidak boleh langsung dipotong ditebang sembarang kayak begitu mungkin ada aturan-aturan khusus dari budaya yang orang luar tidak tahu jadi doang kayak lihat itu aturan itu jadi biar jangan-jangan jangan potong soalnya itu harus ada adatnya sendiri baru potong kayak macam pohon-pohon besar begitu Tepan oke terima kasih Pak oke pendangan yang luar biasa sekali dari Rambu Gracela oke berikan upload dulu buat Rambu Gracela oke tadi sempat singgung tentang budaya Sumba oke nanti kita akan ada satu slide yang memang khusus kita akan bahas tentang itu saya iru oke yang berikut saya mau kasih kesempatan di Rambu Natania oke menurut Rambu bagaimana apa yang terjadi dengan masalah etika di Rambu Sumba terima kasih Pak kalau yang dari saya juga untuk kearifan lokal yang budaya Sumba mengenai lingkungan begitu dalam menjaga kelistrian lingkungan itu Pak hampir sama dengan yang Gracela bilang tadi bahwa dimana misalnya di suatu daerah mungkin kalau kita yang hidup di perkotaan mungkin kita tidak tahu ya biasa-biasa saja semua pohon sama semua tempat sama saja tapi kalau kita ini masuk ke kepedalaman ke orang yang benar-benar kan Sumba kan Sumba sendiri kan punya kepercayaan marah begitu orang kalau kita masuk ke daerah atau ke perkampungan yang benar-benar mereka punya kepercayaan marah punya mereka tinggi Pak semuanya pasti setiap titik atau setiap sudut begitu di tempat lingkungannya mereka itu pasti punya cerita sendiri atau punya hal mistis sendiri begitu ketika misalnya ada orang yang datang orang dari luar datang ke tempat itu itu punya hal itu dong sudah percaya dari turun temurun begitu sudah dari nenek moyangnya mereka jadi ketika ada orang yang datang misalnya kayak yang mau penelitian di hutan begitu pasti kan kalau mau penelitian kan pasti di hutan yang besar kan dan itu kan mereka pasti mau penelitian pasti ada di tiap-tiap titik nah sedangkan di setiap titik-titik itu yang punya tempat ini yang orang yang marah begitu kan dia punya kepercayaan dia punya hal-hal mistis pohon yang besar ini pasti punya cerita sendiri terus tempat yang ini punya cerita sendiri jadi itu kan sudah membudaya begitu akhirnya ketika ada orang yang datang dia pasti akan menceritakan hal itu gitu jadi kayak mistis ya terserah dari kita kita mau percaya atau tidak tapi itu kan kepercayaannya yang mereka pegang begitu budaya dari mereka begitu jadi hal itu membawa dampak positif begitu maksudnya kita juga mau pergi kita juga jadi was-was begitu kita jadi awas diri juga jadi ketika kita pergi begitu kita tidak sembarangan untuk apa kayak yang tadi Gracella bilang potong potong pohon atau tebang pohon terus kita tidak sembarang buang ini buang sampah karena kan kadang biasa orang cerita begitu tidak boleh buang sampah di situ atau kalau kita lihat kita harus permisi permisi apu permisi boku kayak begitu kan Pak yang biasa kan itu kan kepercayaannya budayanya orang Sumba begitu terus dengan yang selain itu misalnya kalau kita pergi di daerah-daerah misalnya yang tempat yang punya apa tempat-tempat wisata kayak air terjun gitu kan bukan hanya air terjun ya setiap tempat yang kita kunjungi kan pasti itu punya contohnya disini kan kayak air terjun nah air terjun ini kan pasti punya hal mistis begitu punya punya cerita sendiri di suatu daerah begitu yang menjadi yang menjadi yang kayak jadi unik kayak menjadi kalau di situ pasti orang sudah tahu orang sudah tahu dia punya cerita begitu Pak jadi ketika misalnya kayak contohnya di air terjun kita pergi di air terjun kan pasti disitu ada cerita bilang misalnya tidak boleh pakai hati boleh pakai perhiasan terus sampai di sana tidak boleh omong kasar tidak boleh buang sampah nah misalnya tidak boleh buang sampah ini kan itu kan ketika orang datang itu orang was-was karena orang takut begitu dengan cerita mistis cerita mistis atau cerita yang ada di situ jadi ketika orang datang orang tidak akan buang sampah begitu jadi kan menjadi salah satu bentuk pelestirian lingkungan dari yang sisi gariban lokal itu dari saya Pak itu dari saya Pak tembuk tangan dong buat Rambu Natania oke cukup panjang ini oke jadi itu tadi itu tempat bahas juga Tenggi Budaya ya oke kalau kita lihat nanti ada satu slide yang memang akan lebih membahas tentang Tenggi Budaya teman-teman bisa siap lanjut menyampaikan oke ini baru dua orang tadi ini yang paling cantik ada Rambu Natania saya mau teman-teman yang cantik yang ganteng bisa memberikan satu pandangan oke saya mungkin sebut satu orang lagi oke ada lagi yang punya pandangan apa yang kalian lihat selama ini pengemasan apa atau hal apa yang menjadi kebiasaan orang Sumba mungkin dari Tenggi Budaya Adakah tadi yang ada saya Pak oke ini siapa nih Umbutin oke saya tidak bisa on camera Pak saya maaf oke tidak apa-apa oke Pak mungkin tidak beda jauh juga dari apa yang disampaikan oleh Rambu Grasela dengan Rambu Natania tadi seperti yang teman-teman sampaikan bahwa ketika kita pergi di suatu tempat itu di tempat-tempat terkelarang harus ini dengan satu syarat ini itu jadi saya juga ada berbagai pengalaman Pak jadi berdasarkan budaya atau adat yang ada di Sumba Timur tentunya ketika kita pergi di satu tempat yang contohnya orang-orang luar yang baru datang kalau kita orang Sumba ya pasti kita tahu ini Sumba Timur itu seperti apa keramat atau bagaimana jadi kita itu harus misalnya memberikan pahapa menyimpan pahapa begitu misalnya orang Sumba Timur itu kalau pergi di suatu tempat yang baru di apa misalnya salah satu pohon ada yang harus dikasih pahapa atau istilahnya buang siripinang Pak itu harus sembahlah ini jadi itu salah satu kebiasaan atau budaya yang harus di ada di Sumba Timur begitu Pak begitu oke terima kasih mungkin itu salah satu tambahan dari saya oke terima kasih ini pandangan yang cukup bagus dari Umbu Tem dan Abu Bracela oke itu secara um tadi tempat bahas beberapa sisi budaya karena memang kalau kita kaji sebenarnya ini seperti saya bilang tadi mungkin teman-teman ada yang tertarik dengan etnobotani yang mau skripsi sebenarnya kalau penelitian etnobotani saya cukup mudah ya sebenarnya mungkin teman-teman belum pernah explore ya untuk apa sih kalau sebenarnya ini saya cerita ya mungkin ini sudah ada yang skripsi ada yang mungkin yang ada semester 5 mau ancang-ancang mau bulu skripsi ini mungkin saya kasih sedikit ya informasi kalau kalian mau buat skripsi itu sebenarnya yang paling penting adalah kalian tahu satu topik masalah kalian explore terus kalian tentukan metodenya itu sebenarnya hal yang paling utama yang kalau mungkin di mata kuria metode logosional yang kalian dapat itu sebenarnya kalian bisa bisa terapkan kalau sudah ada sedikit masalah atau hal yang mengganjang buat kalian kalian tinggal explore habis explore kalian tentukan metode apa yang kalian mau tentukan untuk masalah tentang referensi atau bab 2-nya itu tidak terlalu oke itu sebagai tambahan tapi yang paling penting adalah bab 1 sama bab 3-nya atau garis yang di langkah belakang masalah sama metode penelitian itu kalian bisa lakukan sebenarnya kalau misalnya teman-teman bisa nangkap saja dari beberapa pertemuan kita di mata kuliah yang lain itu saya selalu singgung beberapa kutip penelitian jadi kalian bisa cari jadi bahan untuk eksplor nah disini juga dari segi budaya tadi mungkin ada yang ngorikip tentang esme botani kalian tinggal cari tahu bagaimana tadi seperti masalah kenapa untuk saat ini tentang etika budaya keadaan lingkungan kalian bisa kaji secara esme botani jadi itu sudah bagus oke contoh juga tadi dari dua teman kalian sudah membahas tentang beberapa hal yang terjadi di seluruh Sumba bahkan kita sebenarnya cukup banyak hal ya yang kita bisa lihat kayak gitu oke tadi kebanyakan dari Sumba Timur sama mungkin nanti ada yang dari Sumba Tengah ataupun Sumba Barat ya walaupun sebenarnya dari segi budaya Maraku itu hampir sama tapi mungkin saya mau dengar pendapat apa yang terjadi di Sumba Tengah apa yang terjadi di Sumba Barat kayak gitu tentang masalah-masalah yang terjadi oke terima kasih buat Rambu Natania Rambu Gracela dan UMFM kita coba next yang di slide yang berikut ini lebih kalau tadi secara umum apa yang kebiasaan apa yang ada di Pulau Sumba ini lebih lebih khusus oke nah sekarang tadi kita sudah bahas tentang beberapa berikut ya oke menurut teman-teman ini pandangan teman-teman bagaimana prinsip kearifan lokal di Pulau Sumba tentang etika pengelolaan lingkungan hidup kalau tadi banyak yang tentang budaya oke sekarang kita bahas di beberapa prinsip tadi saya sudah jelaskan beberapa prinsip yang sudah dijabarkan secara umum mungkin teman-teman yang diikuti akan kita mengetahui ya oke menurut teman-teman prinsip kearifan lokal apa yang terjadi di Pulau Sumba dalam pengelolaan lingkungan mungkin high-powering yang bisa disampaikan ada mungkin dua orang oke tadi pengantar sudah ada tiga orang mungkin ini dua orang saya minta atau tahan setunjuk saya takutnya kalau saya tunjuk ini nanti tidak ada di zoom itu yang bikin saya kecewa jadi saya agak tahan-tahan untuk tunjuk mungkin ada teman-teman yang punya pandangan jadi saya memberikan kesempatan untuk menyampaikan adakah oke mungkin atau pertanyaannya terlalu sulit ya ini sebagai topik aja maksudnya ini adalah kalau tadi sudah bahas tentang beberapa prinsip teman-teman tadi ada yang dari segi budaya sosial tadi juga saya jelaskan beberapa misalnya prinsip demokrasi sosial terus prinsip kesadaran yang terjadi secara umum jadi ini saya lebih ke arah apa yang terjadi di Sumbang mungkin dari segi kesadaran demokrasi ataupun apa yang sedang terjadi atau mungkin dari segi ekonomi etikanya seperti apa yang kalian lihat itu mungkin penjelasan yang kalian bisa nangkap oke mungkin dari 6 Februari oke silahkan apa yang terjadi dari segi prinsip dari siapai sebelum corona ini sudah sesuatu yang penasaran secara langsung di Sumbang Timur kalau pada musim-musimnya drag di Kanatang di Londa 4 atau 5 kalau itu kan di tempat ditutukan maksudnya Pak ditutukan tempat yang mungkin pasti ada juga dia punya penghuni jadi ada hal-hal mistis juga yang terkenal di dalam di tempat situ kita di tempat di samping ngerakan hutan di depannya drag ada di ini ada ini SMA setuaharu maksudnya mamanya guru di sana jadi saya tahu kalau di sana kalau masa musim-musim nya drag apalagi misalnya ini yang panisi dari drag tidak minta izin ke yang penghuni di sana setiap hari itu bisa anak-anak mahasiswa ini bisa sampai 50 lebih 40 lebih itu bisa keserupan dalam satu hari Pak satu hari itu bisa ini 40 lebih itu anak-anak siswa itu bisa keserupan terus kalau anak-anak perempuan itu ini permisi payang sementara menstruasi terus masuk WC kadang-kadang sampai tidak bisa keluar atau dikunci dari dalam kalau saya bersihkan tidak bersih maksudnya tidak siram baik-baik itu konsep jadi setelah itu ini apa setelah dapat kejadian selama satu minggu ini dari pihak sekolah itu ini minta izin ke penghuni di sana setelah itu Pak puji Tuhan setelah itu tidak ada lagi maksudnya yang keserupan atau pingsan jadi itu salah satu kejadiannya apa yang saya pernah lihat itu kita tuh manusia dia berhubungan langsung juga dengan mereka juga yang tidak kita lihat begitu Pak jadi ini apa ini kebudayaan kita tuh Pak maksudnya kita ini jika kita ini apa ini jika kita tuh saya apa ini buat sesuatu begitu Pak di tempat yang menik kita tuh ini berpenghuni kita harus minta izin dan tidak permisi begitu Pak karena kita hidup hidup itu berampingan dengan mereka yang tidak kita lihat begitu Pak itu tidak oke terima kasih Rambu Febri ini dari Tegi Adat Tegi Adat oke tadi saya oke saya belum Rambu Garacela nanti menyampaikan sesuatu oke mungkin ada ada di antara teman-teman yang alumni Manhar ya ada mungkin kejadian-kejadian hal ini seperti yang Rambu Febri ceritakan tadi itu banyak terjadi ya ada yang alumni Manhar saya Pak oke Rambu Febri alumni Manhar saya Pak oke ada beberapa juga ya oke saya ini mungkin senior kalian ya saya angkatan ketiga di Teman Har mungkin tadi Rambu Febri itu mamanya guru di sana mungkin kenal saya ya oke namanya mamanya Febri siapa ya Merta Ina Pandang Pak oke itu ibu guru saya dulu mungkin salam mungkin ibu masih kenal saya jadi memang saya angkatan ketiga mungkin ibu ini mamanya Febri pasti kenal saya salam buat ibu Ina saya biasa panggil ibu Ina ya mungkin sampaikan salam dari saya itu guru saya dulu oke banyak cerita sama ibu jadi kalau tentang cerita yang tadi itu banyak saya satu orang mungkin yang pernah alami kejadian langsung di angkatan saya waktu kita ada kegiatan waktu itu ditampung di sekolah ya oke saya angkatan angkatan 2009 dan itu saya kejadiannya alami langsung ya beberapa hal mistis yang seperti Rambu Febri katakan tadi nah kalau kita lihat dari kegilingkungan menurut cerita-cerita budaya kalau kita lihat memang ada beberapa kejadian yang terjadi di lokasi itu nah itu salah satu contoh prinsip secara budaya sumbang makanya sebenarnya kalau kita berbicara tentang lingkungan atau etika lingkungan banyak hal yang memang bisa kita terapkan di pulau sumbang cuma kendalanya kita adalah di pulau sumbang tidak ada yang menulis oke kekurangan kita kenapa budaya sumbang semakin hari semakin terkikis karena tidak ditulis secara nyata oke jadi tidak ditulis hanya disampaikan dari kita punya nenek-nenek kayak gitu kita punya opa-opa dulu secara tradisan tidak dibentuk secara sulit makanya tidak maksudnya apalagi generasi kita nih generasi saya teman-teman yang masih muda-muda sekarang kan tidak ada yang kita bisa baca kayak gitu referensi juga sulit kayak gitu khusus untuk budaya sumbang beda waktu saya di Bali itu antara tradisi dengan budaya Bali atau kekejadian agama itu saling menyatu makanya beberapa prinsip budaya Bali itu selalu dibariskan kepada generasi-generasi sebelumnya kelemahan kita disumba adalah yang pertama adalah kurangnya riset makanya ini mungkin nanti bisa di riset secara etno bisa di haji juga apa yang terjadi kayak gitu tentang hal misi tadi yang ditampaikan oleh Rambu Febri oke terima kasih Rambu Febri buat satu prinsip yang memang kita harus lihat ya dari segi adat-segi adat oke yang berikut tadi Rambu Gracela mungkin agak bahas lebih 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 dipertajam tentang prinsip ya oke mungkin Rambu Gracela silahkan mungkin bukan saya mempertajam yang pendapat yang pertama tadi Pak tapi kayak saya mau cerita tentang Sumba Timur jadi Sumba Timur ini kan sebenarnya ada apa ya kegiatan dari pemerintah yang tentang WGC kalau saya tidak salah dulu itu Pak Wengapu Goklin kok mungkin tentang lingkungan oke ya Wengapu Goklin jadi itu kan kita melakukan pembersihan di setiap sudut tempat di Wengapu khususnya begitu Pak tapi mungkin di sini kayak aturan pemerintah sama kesedaran masyarakat itu tabrakan jadi kan percuma kalau pemerintah cuma bilang ayo ini bersihkan lingkungan sekitar tanam pohon tanam ini atau pokoknya kegiatan pembersihan lingkungan begitu Pak kan percuma kalau cuma hanya omong-omong doang aja begitu Pak kalau tidak langsung ajak masyarakat untuk turun langsung maksudnya maksudnya ada kalimat yang mengajak ayo sudah kita pergi pembersihan di daerah sini daerah situ kalau tidak ada kalimat bujukan seperti itu juga percuma kalau cuma berkuar-kuar aja di jalan ingat pembersihan ini karena ada mode BD jadi mulai pembersihan kalau tidak buang sampah seenaknya atau potong pohon seenaknya kayak gitu Pak jadi percuma juga kalau pemerintah kasih ini aturan secara lisan maupun tulisan kalau kesedaran masyarakat saja masih minim sekali jadi percuma jadi kayak macam angin saja yang lewat-lewat nanti pas ada ini kegiatan lagi oh duduk itu nanti ada dapat ini konsumsi apa begitu pergi kasih bersih di ujung situ giliran habis konsumsi buang lagi sampai yang dikonsumsi itu di tempat situ jadi percuma jadi mungkin itu saja dari saya terima kasih Pak oke terima kasih dari Rambu Gret ini dari segi prinsip tadi kesadaran kita sebagai manusia apalagi kita di orang Sumba sebenarnya sebenarnya tradisi itu sudah selalu ada sebenarnya di daerah mungkin karena perkembangan zaman atau apa jadi itu tergerus ya saya memang punya pengalaman yang cukup dramatis dalam hidup saya saya lahir di di daerah perkampungan yang memang zaman dulu sudah banyak oke walaupun sebenarnya saya dari segi ada opak saya dulu masih sempat percaya kepercayaan maraku ya kalau untuk mama saya dia saya hidup di dua tradisi agama ya yang Kristen sama Islam karena mama saya dari mama dan bapak saya itu dia masuk Islam saya sendiri di lingkup yang Kristen karena ikut opak saya dengan memahangkan saya jadi oke jadi memang beberapa tradisi sebenarnya sudah diajarkan kepada kita terlebih untuk di beberapa selain dari penganut kepercayaan maraku bahkan di agama-agama yang lain kayak gitu baik Islam Kristen Hindu sudah mengajarkan banyak hal tentang etika jadi kesedaran itu yang memang seperti Rabudera belum pernah ada oke saya pernah punya cerita kenapa saya ikutkan dengan cendana waktu itu mungkin yang bisa lihat ada satu pohon cendana yang memang ditugaskan untuk kiram setiap hari oke mungkin mamanya febru mungkin bisa dengar kalau misalnya cerita saya salah satu anak yang paling nasa di sekolah itu ya banyak kejadian mungkin bisa di flashback kebalik kayak gitu jadi kadang sering terlambat dan lain sebagainya itu cerita dulu jadi itu yang memang saya alami tapi darihan itu saya bisa memulai kesejaran kenapa saya jatuh cinta dengan cendana sampai akhirnya riset-riset saya itu bahas tentang cendana karena memang saya mau ada identitas identitas yang memang dapat kita jaga untuk Pulau Sumbang jadi itu yang saya harapkan jadi sampai hari ini semua riset-riset saya itu beralih cendana semua jadi memang kalau teman-teman mau ada apa kita bisa diskusi sama-sama oke jadi ini prinsip nah tadi sudah banyak buke beri prinsip tentang adat-adat atau tradisi yang memang melekat di budaya Sumba baik Sumba Ilu Sumba Barat Sumba Tengah itu melekat di kita nah itu kita bisa mungkin nanti ada yang mau riset tentang hal itu juga boleh bisa dikembangkan tentang kasus-kasus yang tadi terus tentang kesedaran juga dari Rambu Grazella oke itu mungkin kita bisa kaji dari segi segi satu lingkungan masyarakat tentang kesedarannya itu bisa di riset juga tentang lingkungan oke kita coba next ini mungkin waktunya oke ini sudah mau jam 7 ya kita sampai jam berapa seharusnya sudah lewat 18 40 oke ini sudah lewat ya oke ini teman-teman tidak ketinggalan saya kalau diskusi jalan terus ya oke ini mungkin sebenarnya ada beberapa pandangan ya tapi tadi ada beberapa yang tinggung tentang ada istiadat mungkin saya skip ya karena memang waktu kita kita sudah tidak lewat oke tadi saya bilang akan sampai jam ini ternyata waktu kita diskusi kita akan ternyata lewat oke ini sebenarnya ada beberapa pertanyaan yang memang buat kita tapi itu sudah mewakili tadi ada beberapa teman yang sudah membahas tentang beberapa kritika masalah budaya sosial kesadaran dan itu sudah mewakili teman-teman oke karena waktu kita sebenarnya ini cukup terbatas jadi diskusi kita mungkin agak skip mungkin di pertemuan oke pertemuan yang berikut sebenarnya kita akan bahas tentang khusus untuk Sumbak masalah lingkungan di Sumbak oke mungkin nanti kita akan informasikan kegiatan apa yang kita bisa lakukan di pertemuan itu entah kita diskusi atau apa mungkin kita bisa bisa cepat mungkin nanti kita akan oke mungkin untuk TNA tadi kita diskusi untuk itu jadi kita sudah cukup bahas tentang etika tadi teman-teman sudah memberikan beberapa pandangan tentang apa yang terjadi di Sumba ya itu menjadi catatan penting buat teman-teman nanti bisa bergerak kalau misalnya jadi guru ataupun jadi penusaha ataupun jadi apa saja lah yang 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 kalian bisa bisa terapkan atau cita-cita yang kalian yang teman-teman bisa mimpikan kita harap ada satu hal yang kalian tangkap di mata kuliah ini bagaimana kalian tetap menjaga lingkungan itu yang saya yang saya mau kita terapkan oke untuk minggu depan kita akan masuk di topik tentang permasalahan lingkungan di Pulau Sumbak dan potensi senanggulangannya kalau di pertemuan pertemuan sebelumnya kita sedikit bahas tentang masalah-masalah tapi dalam pertemuan ke depan di pertemuan yang berikut kita akan bahas tentang potensi apa yang kita bisa berikan untuk proses penanggulangannya jadi seperti yang saya ingatkan ada bidang merah dari awal sampai akhir jadi ini untuk ke depan karena waktu cukup oke sekali lagi saya minta maaf ya karena waktu lewat oke seharusnya di jam 18.45 kita selesai kita lewat berapa menit nih kurang lebih sampai 15 menit ya oke bisa dimaafkan bisa ya bisa pak oke oke saya mohon maaf karena menyisa mungkin ada yang sudah janjian dengan pacar saya minta maaf ya untuk memindah waktu pertemuan itu kayak gitu karena mungkin karena rasa sayang ya atau rasa rindu kita harus menghargai itu sebenarnya oke jadi ya saya minta maaf untuk yang tersingkat waktu saya akan absen dulu biar lebih cepat ya mungkin teman-teman langsung siap supaya saya absen cepat untuk kita bisa secara cepat oke oke mohon bersabar ya ini saya harus buka dulu portalnya saya akan set screen dulu mungkin teman-teman mungkin teman-teman bisa siap-siap ini kita di ini pertemuan oke kayak 14 oke tadi saya lupa ini kita pertemuan keberapa oke ini tentang 14 pertemuan 14 ternyata para paradigma etika lingkungan oke setting banyaknya saya ngajar jadi lupa ini jadi sampai kita pertemuan keberapa oke oke jadi teman-teman bisa kasih right hand ya ataupun aktifkan microphone untuk absen mungkin mungkin beberapa menit ya yang pertama Mardiana hadir oke ini Umbu Pina oke Umbu Pina mana nih tadi hadir ini Veronika ada ini pak ini jaringan bermasalah oke tadi hadir Rambu Veronika 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 mana ini Emilia hadir pak oke Ernie hadir pak oke Yostina hadir pak oke Mariska hadir pak oke Ambu Kareri Ambu Kareri mana Ambu ini oke Umbu Gusti ada sakit ada sakit pak ke Gusti ada sakit oke Mbu Gusti sakit oke NC Rambut NC tadi Rambut NC ada dimana dia yang sudah kabur gelu ada pak jaringan pak ada pak oke tadi saya lihat Alessia jaringan pak oke Alessia jarang oke Damianus Damianus hadir pak hadir Rambu Ina Pukuyawa hadir pak oke Maria Rambu Maria Lucia mana tadi ada di punya aku hilang jejak oke Oskaria Oskaria mana Oskaria ini si Delphi ada pak ada di tadi pak oke si Delphi tadi ada dimana si Delphi hadir pak hadir pak oke Jeperkan oke Buna Wuri mana Buna Wuri ini tadi ada info di grup tadi pak bilang jaringan oke tapi hadir tadi iya tadi sempat join oke Graciela hadir pak oke Derlin Rambu Derlin hadir pak hadir oke ini agak cepat-cepat ya mungkin teman-teman bisa perhatikan ya di layar juga saya agak cepat-cepat takut terpotong banyak ini ini sudah ada di room chat ini pak saya janjian dengan si dia Trifonia Trifonia tadi hadir mana ini Yustiana hadir pak oke Erlin C hadir pak oke Marlin C hadir pak oke Cintani oke ini Cintani tadi cek di grup ada kak oke Maria hadir pak Ani Mainjiri hadir pak oke Marlin hadir pak hadir pak Desi Rambu hadir pak oke Karondina oke hadir ya ini yang saya tanda-tanda ini MCAT hadir pak oke Obed hadir pak oke Simpson Simpson mana mana Simpson tadi ada oke Lydia 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 mana Lydia ini Lydia jarang apa sebenarnya Lydia Marcelino oke jadi umumat selada Ramana hadir pak oke Nika Enu hadir pak oke Etiana Nepesi Nepesi tadi Rambu Nepesi mana ada Mayang Sari hadir pak oke Octavianus R&D hadir pak oke Natania hadir Yorty oke Umbut Fem oke Miati 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 mana Miati mana Miati saya Miati tidak ada Anita Rambu Anita oke Yunita Murni hadir pak oke Alfiona 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 tadi hadir Juliano oke Juliano tadi hadir Umbu Ako hadir oke Andreni pak hadir pak oke Irmalia hadir pak oke Mingsi Rambu hadir pak oke Margaretha hadir pak oke oke Febri hadir ya Umbu Brian hadir pak oke Catherine Gracella Putri hadir pak oke Christopher Christopher hadir pak oke Maria Siani Sarah Sarah Gabung dan Irmalia Bapak sama hape habis oke Wulang hadir pak oke Nafia Nafia kehabisan pak pak oke tadi hadir dia Elkanti hadir pak oke Silvina Silvina Pak Dulembak mana Silvina Oke Megalia Magalia sempat hadir Pak Oke ini kan tidak terhadu ini Megalia Agista ini Agista Sarah kita ada kestau di grup oke Getrudit hadir pak oke Wulandari tadi Wulandari ada kestau dia ini matelistik pak jadi Wulandari oke kita tapi Pak Selvina hadir tadi pak saya punya Peter panas tidak bisa geser demik oke oke Rini rambut hadir pak oke Regina hadir pak oke Redenta hadir pak oke Trivanka hadir pak oke Dian Kirawati sakit dia pak Dian oke Mariance Mariance oke Roslyn oke Cecilia Cecilia hati habisan pak pakai tadi pak ada CMS tadi pak oke Johana hadir pak oke Ceciani hadir pak oke Jepta hadir pak oke Jelita hadir pak Kartini rambut oke Kartini rambut Rambut jenny Rosalina hadir pak oke Suhendra hadir pak oke Isda Isda mana Isda izin Isda ada izin teripad ada kasih tau kalau ada hadis pak oke Ferdi hadir pak oke Yes siang hadir bu hadir pak oke ini sampai kan jenis cuam ini oke Mirna hadir pak ada gabung dengan Yuslin pak mungkin kita lihat kucur di oke Christopher Christopher sempat habis harus bilang oke terima kasih Netri Netri rambut tidak hadir pak oke Yap 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 Watik kehabisan paket oke Watik ini seking mengangkutnya saya sampai salah baca nama ya oke Eliani hadir pak oke Arifudi hadir pak oke Andrea Karifi Hadir pak Rija hadir pak oke Detri hadir pak oke Epifania Epifania Nama ini Nama ini Nama ini agak jarang-jarang Yuslin Hadir pak Oke Ini ada yang di ruskat Oke Nevesi Hadir Halsion Hadir Oke Ini tadi Saya udah Ada beberapa Oke Ada beberapa nama Nama saya tidak panjir Tadi Agak sedikit Hafal ya Oke Coba saya lihat Ini siapa yang saya belum panggil NC ya Coba Nevesi tadi sudah Oke Mana NC NC Ini berapa nih Nomor ini berapa NC Ada yang hafal NC Jelvina tadi Adir ya NC Mana NC Ini 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 Oke NC 18 0.4 Oke Ini 18 0.4 Oke Hadir Nevesi 18 0.45 Oke 18 0.45 Oke Hadir Tidak ada lagi ya Alvina tadi sudah Oke Kita simpan dulu Oke Ada lagi Trefonia pak Oke Coba Ini lewat tadi Trefonia Ini saya agak asik Si Delphi hadir Pak Oke si Delphi sudah Si Delphi agak saya hafal tadi Mungkin Trifonia ini Kita coba update Trifonia Email berapa Trifonia Ini ya 18.24 Oke ini hadir Oke sudah ya Ini sudah waktunya sudah jam 7 ini Oke kali lagi minta maaf ya teman-teman Sudah Mengambil waktu sedikit ya Mungkin ada yang janjian Saya mohon maaf ya Oke jadi mungkin ini karena Keasikan tadi kita diskusi jadi Oke Yang terakhir saya minta Satu orang untuk berdoa Oke Elshanti bisa berdoa buat kita Untuk menutup kelas kita hari ini Ini mau berdoa aja Kita mau pulang cepat Tidak Oke mungkin saya tunjuk ini Ini sudah ada yang keluar-keluar ini Oke Rambut Roslinda berdoa buat kita Kita satu dalam doa Kita berdoa Oke Amin Oke terima kasih untuk Rambut Roslin Oke sekali lagi terima kasih buat teman-teman Untuk kehadiran hari ini Minta maaf karena minta waktu dari teman-teman Tetap semangat Tuhan Yesus memberkati Salam buat semua keluarga di rumah Tetap jaga kesehatan Selamat menyambut Natal dan Tahun Baru Oke boleh link dari Zoom Tuhan Yesus memberkati Selamat malam Pak Selamat malam Pak Selamat malam Pak Selamat Natal dan Tahun Baru Pak Selamat Natal dan Tahun Baru Pak Untuk Rambut Febri Salam buat Mama ya Terima kasih Pak Oke Terima kasih ya Selamat malam Pak Terima kasih Selamat malam Pak Oke selamat malam Dengan memberkati Oke kita end meeting Selamat malam Pak